Dan hari ini kita akan curhat-curhat mengenai Boncos-boncos paling besar selama Om Botak jualan di marketplace Oke, saya pernah satu bulan itu keluarin Omset, eh jangan omset dulu ya, keluarin budget Halo Botakers, kembali lagi bersama host kamu Om Botak di channel Cerita Om Botak Dan hari ini kita akan curhat-curhat mengenai Boncos-boncos paling besar selama Om Botak jualan di marketplace Oke, nah sebenarnya ini topik yang sangat seru ya Karena kita pernah nge-post di Instagram Ya, yang buat teman-teman yang belum follow di Instagram.com Slash Cerita Om Botak Di sana kita sering ya, kita ada suatu komunitas Pokoknya, kalau kalian ke Instagram.com, Cerita Om Botak Itu, yang, itu kudu lihat komen-komen ya Karena komen-komen itu sebenarnya ilmu-ilmunya di sana Ketika siapa-siapa lain tuh saling sharing, saling cerita Karena kita bentuknya memang komunitas ya Nah, jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan kita tuh mancing Nah, di bawahnya itu komen-komen Itu yang saya sendiri tuh banyak baca dari sana Nah, banyak banget teman-teman yang DM Itu boncos kalau ngiklan ya Dan kita kan juga memang sering sharing ya Gimana tips dan trik cara beriklan yang baik Dan kita juga buka kelas iklan ya Teman-teman mungkin ada yang pernah ngikut kelas iklan Om Botak Baik kita buka kelas iklan Tokopedia Kelas belajar iklan Shopee Atau belajar iklan di Lazada ya Nah, kita sering buka Itu sebenarnya apa yang kita ajarkan Itu adalah dari pengalaman pribadi ya Jadi karena kalau ditanya pernah boncos kayak pernah Ya, namanya iklan itu kita sering testing Testing A, B testing ya Testing A, testing B Dan hari ini kita akan spill ya Boncos paling parah ya Di Tokopedia hari ini ya Saya pernah satu bulan itu Keluarin omset Eh, jangan omset dulu ya Keluarin budget 23 Hampir 23 juta Ya, hampir 23 juta Dan nanti saya akan spill di akhir video Ya, jadi teman-teman jangan mana-mana dulu ya Di akhir video kita akan spill Berapa omset yang saya dapetin dari 23 juta itu Nah, ya Jadi, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe channel ini Seri Tawang Botak Karena kita akan sharing tips dan trik Buat beriklan ya Terutama di marketplace, di Tokopedia, Shopee, Lazada Oke, sebelumnya kita Kita buka angkanya ya Kita akan ngomongin dulu prinsipnya Dalam beriklan itu Karena iklan itu memang tujuan utamanya adalah Mendatangkan traffic Ya, mendatangkan traffic ke marketplace Nah, traffic itu adalah mata uang Di marketplace, kunci Ya, kalau misalnya kita buka tokoh online Nggak ada traffic Itu sama dengan tokohnya sepi Ya, karena nggak ada yang datang Kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang beli Ya, intinya seperti itu Nah, traffic itu bisa didatangkan dengan dua cara Ada yang organik Dan ada yang non-organik Ya, sama seperti pupuk Ya, sama seperti ayam Ada ayam kampung, ayam negeri Ya, sama seperti pupuk Pupuk organik, pupuk Non-organik juga ya Jadi, apa yang organik Tentunya lebih sehat Dan lebih Bagus Daripada apa yang non-organik sebenarnya ya Nah, non-organik ini Ini memang kita lakukan karena Yang organik ini kita berasa kurang Ya, jadi Kalau kita traffic Kita pasang produk gitu aja Di Tokopedia, di Shopee, di tempat lain ya Pastinya Kalau produk itu yang jual banyak Gimana caranya supaya Kita dapat exposure yang mau kita Targetkan Sales yang kita targetkan Kita harus iklan Ya, kalau kamu nggak punya uang Ya, dan mau iklan Ini susah Ya, jadi harus ada budget Yang kita siapkan dari Awal kita setting produk itu Untuk iklan Ya, seringkali Kalau kita beriklan juga Kita harus Kasih waktu dulu Mungkin iklannya ini Belum nendang Karena kita masih testing-testing Masih mining kata kunci Ya, dan lain-lain Jadi, kita memang perlu waktu Supaya iklan ini panas Nah, saya ada satu case Memang ini Yang Yang memang Nanti saya buka ya Dan saya akan ceritakan Alasannya kenapa Ya, bisa gini parah Tapi Teman-teman harus dapat konsepnya itu dulu Nah, kalau yang mau balik Mertanya ya Tapi om, saya nggak mau iklan Ya Bisa nggak saya jualan? Bisa Bisa banget Ya, tapi itu organik Nanti jualannya Organik dari mana? Ya, dari Algoritma kata kunci Yang kamu susun di produknya Ya Nanti organik itu dari Kamu riset produknya Memang produknya itu Yang jual nggak banyak Ya, otomatis Kalau kamu kasih pelayanan yang bagus Foto yang bagus Judulnya juga Bagus Algoritmanya nanti ada yang beli Ya, jadi Hal-hal organik Atau kamu main di sosmed Di TikTok Ya, kamu arahin ke Toko kamu Bisa Kamu bisa Juga Kamu sebarin itu di grup-grup Ya, grup-grup jualan Atau grup-grup komunitas Bikin toko kamu gede Bisa Ya, bisa banget Masih banyak cara Yang Organik Bahkan kamu nggak usah ikut Istilahnya Power Merchant Di Tokopedia Star Seller Nggak perlu ikut gitu-gituan Supaya fee-nya itu Serendah mungkin Masih bisa jualan Ya, masih bisa Tapi memang Tidak secepat Kalau kamu Pakai semua fitur Ya, pakai semua program-program Ditawarin paketan-paketan Ambil Ya, kalau kamu ngiklan Itu akan jauh lebih cepat Nah, masalahnya Teman-teman kan Maunya kan cepat Ya, kalau bisa cepat Ngapain nunggu kan Katakan-katakan orang gitu kan Ya kan Maunya cepat jualan Maunya cepat kaya Ya kan Ya, mau supaya Kebeli aset Ya kan Supaya kecapai Cita-citanya Nah, makanya padang iklan Ya Nah, buat saya memang Iklan itu yang harus dipahami Ya, pertama ya Hoax-nya ya Mungkin dibilang Iklan buat produk kamu Laku Ya, nggak juga sebenarnya Iklan itu Beda sama Laku atau nggak laku Produk kamu Iklan itu mendatangkan Traffic ke toko Tapi ketika traffic datang Kita harus pilih Ya Traffic ini Pertama Trafficnya Berkualitas atau nggak Kalau kita ngiklan Tapi traffic yang nggak berkualitas Itu nggak beratakan konversi Kenapa nggak berkualitas Mungkin kata kunci yang kita pakai salah Ya Salah dari mana Salah dari produknya Ketika kita set kata kuncinya Atau kita salah Ketika kita pasang kata kuncinya Atau kita salah menggunakan Tipe jenis iklan yang kita pilih Jadi kan Di Tokopedia sendiri Itu ada beberapa Jenis iklan Iklan produk Iklan toko Iklan display network Ya Iklan Apa Tanpa modal Ya Jadi ada beberapa jenis iklan Kamu salah pilih jenisnya aja Dan yang memang nggak sesuai Sama target kamu Itu udah buat Kamu jadi boncos Iklannya Jadi Penyebab boncosnya itu banyak Pertama Tadi ya Trafficnya Salah pilih iklan Ya Satu ya Jenis yang bikin boncos Salah pilih iklan Yang kedua Yang kedua yang bikin boncos Itu biasanya adalah Produk ini Konversinya jelek Ya Karena belum ada reviewnya Karena produk ini Salah Salah apa nya Salah deskripsi Salah foto Terus juga mungkin Variasinya yang Best seller nya kosong Jadi Ada banyak hal yang menyebabkan Konversinya ini Salah harga Ya Misalnya harganya Kita pasang Jauh di atas rata-rata Dan nggak sesuai Nama value yang kita tawarkan Atau juga Tokonya ini Nggak pake program-program Yang dibinati Sama pembeli Misalnya kita Nggak ikut program Bebas ongkir Jadi pembeli Bayar ongkir Nggak mau Atau kita Nggak ambil Grades ongkir ekstra Misalnya Jadi program-program Yang dibinati Nggak ada Jadi konversi itu Rendah Kecil Atau bahkan Nol Sama sekali Karena Ya Nggak sesuai aja Yang Dan nggak bagus Jadi Ini harus kita perhatikan Ya Jadi kalau memang Pertama tadi Sudah salah jenis iklan Kita juga salah tujuan Karena kita nggak ngerti Iklan itu buat apa Cuma supaya Keren-kerenan aja Ya kan Kayaknya semua orang Kalau di Di Soxmart itu flexing Ya soal iklan Omsetnya gede Karena iklan Tapi kita nggak ngerti Tujuan kita Nggak iklan apa Karena sekali lagi Tujuan itu ada dua Buat orang Kadang-kadang buat iklan Pertama Iklan itu buat Exposure Buat branding Ya Kedua buat penjualan Ya Kalau kita Memang tujuannya Buat penjualan Jangan pilih Jenis iklan yang Buat branding Karena jenis iklan Yang buat branding Yang penting Orang kenal dulu Nanti dia Cari follower dulu Nanti digunainya belakangan Jualannya belakangan Jadi Ini ada tipe jenis iklan Seperti itu Ada juga tipe jenis iklan Yang Pokoknya saya Benjualan Nggak penting Branding Nggak penting Apa-apa Jadi teman-teman Karena atas dasar ini Kita harus cermat sekali Milih Nah Udah siap ya Kalau gitu ya Nah Saya akan spill Jadi saya pernah testing AB Di Tokopedia Untuk jenis iklan toko Nah iklan toko ini Seperti teman-teman tahu Adalah iklan yang memang Digunakan untuk branding Bukan untuk penjualan Bukan untuk penjualan Tapi karena iklan toko Di Tokopedia ini Slotnya sangat-sangat sedikit Bayangkan Kalau iklan toko Kalau teman-teman tahu itu Posisinya Itu ada di Paling atas Ya di paling atas Jadi Iklan toko nih Kalau misalnya Kita buka Tokopedia Ya Kita sekarang buka Tokopedia Ya Oke Kita misalnya cari Baju pria Ya Baju pria Nah Ini yang muncul paling atas Di sini adalah Iklan toko Ya ini adalah headline Iklan headline Iklan toko Dulunya namanya iklan headline Saya namanya iklan toko Nah Setelah itu Yang baris kedua Ini yang ada tulisan AD Ya sebelah kanan bawah Ini adalah Iklan Kata kunci Ya Iklan kata kunci Jadi Ini adalah Iklan Kata kunci Atau Di Tokopedia Sebutannya adalah Iklan produk Jadi ini adalah Iklan produk Setelah itu Ini baru organik Yang ada tulisan AD Ya Kalian perhatikan ya Yang iklan produk ini Terjualnya masih sangat sedikit Terjual 14 Tidak ada penjualan 3, 4, 1 Ya Kalau yang organik itu Penjualan 1,300 Jadi sebenarnya Tools untuk beriklan ini Memang Untuk seller baru Atau seller yang dropship ini Bagus sekali Kenapa? Karena Toko produk kalian Akan ditempatkan Di atas dari Teman-teman yang jualannya Secara organik itu Sudah banyak Ya Tapi memang Cost Ya Cost Nah Saya Waktu itu Tes untuk Iklan toko Headline ini ya Atau Sebutannya Iklan toko Nah Iklan toko ini Slotnya cuma sedikit Ya Bayangin dari sekian Banyak orang yang mau ngiklan Ya Satu halaman Cuma satu Ya ini kita Kalau scroll ke bawah Scroll sampai bawah Ya Sampai paling bawah Satu halaman Cuma satu Ya Kita scroll lagi Halaman kedua Nah ini baru Iklan yang lain Scroll lagi sampai bawah Tidak ada lagi Ya Dan Slotnya cuma satu Kalian bandingkan Dengan iklan Iklan Ini ya Iklan produk ya Dia ada iklan produk Misalnya disini ada 5 Lalu ada 5 lagi Jadi setiap 2 baris itu ada 5 ya 5 lagi 1 2 5 lagi 1 2 Belum ya 1 2 3 4 Belum iklan 5 6 7 8 Belum iklan Oh iklan lagi Nah ya Jadi Ini di desktop ya Kalau di aplikasi pun sama Ya ada iklan headline Iklan iklan produk Iklan toko Iklan produk Jadi sama Jadi slotnya itu cuma satu Sedangkan tadi ini bisa sampai 20-30 ya Banyak ya slotnya Intinya ya Di aplikasi yang beda Nah Karena itu saya penasaran Jadi saya pernah tes Kenapa saya udah set Tapi gak muncul-muncul Ya Gak muncul-muncul Saya penasaran dong Ya Gak munasaran Ini gimana sih Caranya sama muncul Yaudah saya bitnya saya tinggiin Nah bitnya saya tinggiin Saya hajar aja Ke satu angka yang Saya rasa ya Saya nyesel juga Kenapa saya kayak gitu Cuma saya penasaran aja Pengen tes Dan setelah saya tes Ternyata saya lupa Untuk ngecekin lagi Saya ngeceknya setelah 2 bulan kemudian Karena Saya gak jarang ngecekin iklan ini Tapi karena saya tes Lama Akhirnya Ya teman-teman ya Om Botak itu Mulai iklan dari Oktober 2020 Nah Waktu itu saya tes Ya Saya tes Saya penasaran Jadi saya pasang bitnya Lumayan tinggi Saya lupa waktu itu berapa Tapi lumayan tinggi Ya Nah iklan toko ini Kalau teman-teman Sudah pernah lihat Dari video kita selanjutnya Iklan toko ini Dilihatnya bukan per klik Tapi per view Jadi kita di charge by per view Jadi orang lihat satu kali aja Ini sistemnya sama kayak iklan Facebook ya Bukan Biasanya itu kan Kalau iklan di Topet itu kan per klik ya Nah iklan toko ini gak per view Jadi kita sekali view ini Per seribu view di charge berapa Kayaknya saya masukin ke 500 ribu Jadi 5 ribu per view Nah Saya penasaran Saya rasa ya dimasukin berapapun Ini gak ngefek Ternyata Karena walaupun saya masukin tinggi Dan mungkin jauh di atas rata-rata yang lain Saya langsung Masuk-masuk Nah Satu bulan ini Saya tampil 112.746 kali Yang ngeklik 1625 Saya spendnya 14 juta Pendapatannya 2,2 juta Jadi Boncosnya pasti ya Gak mungkin dong ya Saya Salesnya 2,2 juta Pengeluaran 14 juta Kita profit ya Nah ini saya Masih belum saya cek Ya Ternyata Ini boncosnya lanjut Sampai bulan kedua Bulan kedua ini Saya mengeluarkan 22,75 Dan pendapatannya 1,9 Jadi Boncos lagi disini Ya Tapi setelah itu Berikutnya Desember Saya udah sadar Berikutnya baru kita Lumayan ya Pengeluarannya Kita trim Jadi 915 ribu Di bawah 1 juta Pendapatannya 3,2 Jadi Lessannya pertama Ketika kalian melakukan testing ya Gak masalah sih testing Menurut saya Dan memang Waktu itu ya Kita kalau mau testing Udah harus siap Boncos Kita harus evaluasi Terus ya Jadi evaluasi Secara konsisten Supaya kita tahu Sampai berapa lama Kita mau biarin ini Boncos Atau Harus tau goalnya sih Jadi Boncos buat saya sih Gak masalah Yang penting goalnya Nah buat saya Saya belajar Ini Settingannya kayak gini Jangan tinggal gini Ini biasanya kita share Di grup kelas Di grup kelas Top ads kita Kita biasanya buka kelas Ya mudah-mudahan Kalau beruntung ya Pas video ini ditayangkan Kita lagi Buka kelas ya Kalau enggak ya bisa Kalian ke CeritawanBotak.com Ya disana Atau ke Whatsapp Ya yang ada di link Di bio ini Biasanya kita Kalau ada buka kelas Kita info-info Tapi gak setiap bulan Saya buka kelas Ya Tapi Kenapa alasan Saya buka kelas Ya sebenarnya Kalau teman-teman mau tau ya Pertama Saya udah pernah boncos Dan saya bisa kasih tau Gimana caranya supaya enggak Ya Yang kedua Ya Saya pengen balik modal Dari boncos itu Jadi teman-teman Saya buka kelas Supaya Saya udah pernah boncos Saya pengen balik modal Dengan buka kelas Jadi teman-teman yang daftar Bantu saya Supaya Supaya boncos saya Enggak 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 Sangat lah Ya kan Masih buka kelas Ya kan Nah tapi Disana Disini kita banyak belajar sih Jadi iklan produk Iklan toko Sebenarnya Iklan toko itu Bukan buat semua seller Ya Buat seller-seller Memang pengen brand Ya Punya pengen famous Dan lain-lain Itu cocok Nah Ada iklan baru Namanya display network Yang sebenarnya Kurang lebih Mirip dengan iklan toko Ya Dia punya algoritma Dia punya cara kerja Dia punya cara narik Buat iklannya Jadi teman-teman Kalau belum ikut kelas ya Berhati-hati Kalau mau ambil itu ya Jadi Enggak perlu ikut kelas Sebenarnya ikut kelas kita Buat teman-teman yang memang pengen belajar lebih Dan pengen Apa Interaksi langsung aja Boleh Ayo kita Ketemu di kelas ya Kelasnya juga Disana jadi support Saya jadi komunitas Buat saling support Nanya-nanya Mau sampai kapan pun Walaupun di kelasnya Setahun lalu pun Masih kita bagus Jadi Lebih buat Kita disana Jadi komunitas Saling belajar aja Mengenai iklan Karena Memang Beriklan ini Itu banyak banget Update fitur baru ya Jadi kalau kita Enggak setiap hari Nekunin juga Karena kalau udah sebulan lagi Ih kok ini beda ya Cara mainnya Dan lain-lain Dan ya Ya makanya Harus ada komunitasnya Jadi saya seneng sih Saya saling belajar juga Di dalam komunitas kita Jadi Itu Boncos yang paling Lung-lungan Di Tokopedia Ya Gimana teman-teman Yang udah Udah pernah Ngiklan Ya Apakah udah pernah Coba iklan toko juga Sama seperti ini Coba ceritain dong Kalian tuh Boncosnya paling parah Di Dari berapa Nah ya Supaya kita Kita saling sharing ya Karena kalau Sendirian kan Keliatannya bego ya Kalau rame-rame Jadi banyak temennya Nah gitu Reku banget buat akars Yang udah nonton Sampai detik ini Ya saya harap Ya Boncosnya saya Jangan kalian tiru ya Jadi Buat jadi pelajaran Supaya kalian boleh mengambil Langkah yang tepat Berikutnya Karena Pengalaman Memang adalah guru yang terbaik Tapi Itu mahal Ya Mahal banget Tadi bisa sampai berapa 30-an juta ya Ya 30-an juta Untuk Boncos itu doang Nah ini baru satu toko Guys ya Banyak toko lagi Yang Boncosnya juga ada Ya jadi Pengalaman adalah guru yang mahal Menurut saya ya Guru yang terbaik Adalah belajar dari pengalaman orang lain Nah karena itu Kalian Kalau kita buka kelas Ikut Ya karena Kita udah boncos Kita bisa kasih sharing ke kalian Oke Sampai ketemu Di video kita selanjutnya Jangan lupa buat subscribe Ada disini Dan Nonton video-video Soal Tokopedia Dan Shopee Dan tips Buat jualan online Di playlist kita Yang Di sisi satunya lagi Oke Sampai jumpa Bye